selamat menikmati aplikasi di Android, kekurangan wallet ataupun metode pembayaran dengan teknik Paypal di video kali ini saya akan menggunakan smartphone, jadi mungkin layarnya akan terpotong nah pertama buka aplikasi Google Chrome, kemudian tuliskan Paypal di bagian selanjutnya selanjutnya kita pilih yang www.paypal.com di video kali ini kurang jelas, Anda bisa menggunakan fitur pelajari lebih lanjut yang sudah disediakan kemudian Anda bisa klik di bagian bagian bantuan dan tanya jawab disitu Anda bisa milih cara memulainya ini perisikan cara untuk mulai mendaftar kemudian mulai terima pembayaran hubungan rekening bank dan juga cara untuk menarik dana mungkin untuk lebih jelasnya Anda bisa baca sendiri nah disini juga diperlihatkan mencakup apa saja fungsi-fungsi dari Paypal seperti itu baiklah selanjutnya kita mulai kita klik di bagian daftar sekarang selanjutnya Anda akan diberikan pilihan untuk penggunaan rekening yang akan Anda buat yang pertama ada opsi untuk rekening pribadi dan juga rekening bisnis saya pilih opsi rekening pribadi kemudian Anda bisa pilih di bagian kedua hal di atas kemudian Anda harus menuliskan kelompok internal Anda kemudian nama depan nama belakang dan juga bersandi saya ingatkan Anda harus menuliskan nama Anda sesuai dengan rekening bank Anda Anda lengkapin saja datu dirinya kemudian yang berakhir Anda channel di bagian aktifkan one post kemudian dengan itu kombois bawahnya saya setuju untuk mematih se separatan penggunaan klik saja bagian yang paling bawah yaitu tambahkan kartu untuk mulai menggunakan rekening paypal klik bagian ini adalah apabila Anda memiliki kartu debit atau kartu kredit jika Anda ingin menghubungkannya kita lewatkan saja saya akan melakukannya nanti selanjutnya kita langsung saja kita masuk ke rekening paypal kita berikut ini adalah tampilan rekening paypal kita ini karena kita baru buat selanjutnya masih mal nah kita akan coba menghubungkan ke rekening bank kita catatan penting bahwa bagian nama harus sesuai dengan nama yang ada di rekening Anda sebelum ke penarikan Anda harus tahu tentang biaya penarikannya dulu jadi di bank Indonesia dengan mata uang IDR Anda akan dikenakan potongan sebesar 16.000 untuk penarikan di bawah 1.500.000 dan apabila penarikannya di atas 1.500.000 biaya penarikannya akan gratis untuk di Amerika Serikat dengan mata uang USD potongan sebesar 15.000.000 per penarikannya nah untuk penggunaan visa potongannya sebesar 5 dolar biaya pengembalian adalah tarik yang dikenakan apabila transaksi yang Anda lakukan dari rekening Paypal itu gagal jadi biaya penarikannya itu sebesar 50.000 ke alamatnya oke langsung saja tarik dana ini ada estimasi pengirimannya 2.4 dari kerja Anda klik di bagian petobang rakyat Indonesia kemudian Anda klik berikutnya Anda harus menuliskan jumlah transfernya kemudian Anda klik di bagian berikutnya berikut ini adalah kalkulasi perhitungan konversi dari kopia ke dolar yang dibayarkan oleh Paypal Anda tinggal klik transfer terakhir oke untuk penggunaan aplikasinya Anda tinggal unduh di playstore linknya ada di bawah kemudian untuk tampilannya seperti berikut nah untuk sebagai pengaman Anda bisa menggunakan login dengan sekali centuh ini jadi ketika nanti mungkin ya jangan sampai sih hp yang Anda hilang atau gimana kan ada trouble mungkin rusak ini tidak dimanfaatkan orang lain baik selanjutnya kelemahan dari Paypal Anda mungkin bisa baca-baca aja di bagian rating di playstore mengenai komentar pengguna tentang pemakaian Paypalnya yang pertama sudah pasti ketika transaksi Anda di bawah 1.500.000 Anda dikenakan potongan 16.000 rupiah nama yang tertera di rekening Paypal harus sesuai dengan nama yang tertera di buku tabungan ini ada perlindungan terhadap barang yang dibeli cuman saya belum tahu apakah di Indonesia ini sudah menerapkan secara menurut atau belum jadi disini juga ada diskon-diskonnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!